Bua merupakan lubang alami di tanah yang cukup besar dan dalam yang terbentuk karena proses alam. Di antara banyaknya gua di dunia ini, ternyata beberapa di antaranya populer sebagai gua-gua yang dikeramatkan. Banyak alasan mengapa gua-gua ini dikeramatkan. Seperti karena kepercayaan secara turun-temurun, sampai dengan penemu gua tersebut yang dianggap misterius. Namun pada dasarnya, apakah benar gua-gua berikut memiliki kekuatan supranatural? Itu tergantung pada kepercayaan setiap orang yang mengetahui atau mengunjunginya. Dan berikut gua-gua keramati dunia versi on the spot. Belize adalah sebuah negara kecil di pesisir Timur Amerika Tengah yang terkenal dengan wisata pantainya. Namun ternyata, di balik keindahan pantai yang dimilikinya, di Belize terdapat sebuah gua yang dianggap keramat bernama Tunihil Ahtun Mugnal. Gua ini tersembunyi jauh di dalam cagar alam tapir nasional di dekat kota pegunungan Sanik, Nasio. Gua yang dihuni oleh ribuan kelelawar ini dianggap keramat karena merupakan tempat suku Maya mengorbankan dirinya sebagai persembahan kepada dewa-dewa mereka. Bagi suku Maya, gua ini dipercaya sebagai gerbang menuju alam lain. Di dalam gua ini juga dapat ditemukan tulang belulang seorang gadis remaja suku Maya yang mati ribuan tahun lalu. Anehnya, tulang tersebut berubah menjadi kristal. Berikutnya adalah gua St. Paul Gronto yang berada di lereng bukit Guobodak, Efesus, Malta. Gua yang banyak menyimpan dokumen antik ini setiap tahunnya banyak dikunjungi jutaan wisatawan, meskipun mereka tidak diperkulihkan masuk ke dalam gua tersebut. Para pengunjung dan masyarakat setempat menganggap gua ini keramat karena dahulu gua ini merupakan rumah bagi St. Paul, seorang tahanan bangsa Roma pada tahun 60 Masehi. St. Paul sangat berjasa bagi penduduk Wapak. Karena selama ia tinggal di sini, St. Paul banyak melakukan mungkisat untuk menyembuhkan penduduk dari berbagai macam penyakit yang parah. Karena jasa-jasanya itulah St. Paul dianggap oleh penduduk setempat sebagai dewa. Sehingga setiap masyarakat ataupun wisatawan yang bertunjuk ke gua ini selalu berdoa atas nama St. Paul. Di desa Siro Yunani terdapat sebuah gua keramat bernama Gua Diktion. Konon gua yang memiliki luas 2200 meter ini adalah tempat kelahiran dewa Zeus, yaitu raja para dewa dalam fitologi Yunani. Pada abad pertama, tepatnya pada periode Minoan Tengah, gua ini digunakan sebagai tempat ibadah dan juga sebagai tempat persembahan kepada para dewa. Di dalam gua yang dihiasi oleh stalaktit dan stalagmit ini, konon terdapat ruangan kecil tempat di mana dewa Zeus lahir dan juga sebuah ruangan yang lebih besar tempat dewa Zeus meminum air dari tetesan stalagmit. Gua yang dikeramatkan masyarakat Yunani ini dahulu dipercaya digunakan sebagai tempat ibadah. Kali ini dibuktikan ketika pada tahun 1900, seorang arseolog Inggris David Hoggart menemukan sejumlah lilin di dalam gua yang digunakan sebagai tempat memajarkan doa. Selanjutnya adalah gua yang terdapat di kota kecil Dambula di Sri Lanka. Gua yang dikenal dengan sebutan kuil emas Dambula ini merupakan salah satu gua terbesar dan terbaik yang berada di kompleks cinti di Sri Lanka. Konon menurut cerita, sekitar tahun 2700 sebelum masyarakat, sebelum kedatangan agama Buddha, gua ini merupakan tempat penguburan situs keraka manusia. Kini di dalam gua yang begitu dikeramatkan oleh umat Buddha ini, terdapat 150 lebih potong Buddha dan juga sejumlah lukisan yang menceritakan mengenai perjalanan sang Buddha, diperwakibadah, dan juga potong-potong dewa yang terkenal, yaitu dewa Ganesha dan dewa Wisnu. Konon salah satu patung yang terdapat di dalam gua ini memiliki kekuatan penyembuhan yang dikeluarkan melalui celah langit-langit di dalam gua. Sejak tahun 1991, gua yang sering ditunggu di jutaan jumlah sesungguh, dinyatakan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO dan PBB yang menangani kebudayaan. Berikutnya adalah gua kurisian yang berada di gunung Parnasus Yunani. Gua yang ada dalam mitologi Yunani itu bukan saja dianggap keramat, namun ia juga terkenal dengan keindahannya. Konon menurut kepercayaan Yunani kuno, gua ini adalah sempat pengujaan bagi dewa dan nimpa. Hal ini dibuktikan karena di dekat pintu masuk gua terdapat satu buah batu yang diperkirakan digunakan sebagai altar oleh para dewa. Selain itu, masyarakat setepat percaya bahwa semua penghuni di sekitar gua kurisian adalah orang-orang suci, seperti dewa man. Tahun 1969, seorang arkeolog Perancis berhasil menemukan sejumlah barang-barang kuno di dalam gua. Seperti patung karakota, cincin perunggu, seruling yang terbuat dari tulang, dan patung perunggu. Gua Aliputripa Keramat selanjutnya adalah Gua Aliputripa atau yang berarti lubang persembunyian. Selama berabad-abad, gua ini dipercaya sebagai tempat ritual penguburan dan tempat tinggal Dewa Heids, yaitu Dewa Bawah Tanah atau sering disebut dengan Dewa Kematian. Gua ini juga menjadi tempat tinggal bagi ratusan orang sebelum akhirnya pintu masuk ke dalam gua ini runtuh pada 5.000 tahun yang lalu. Gua yang memiliki panjang hampir 1.000 meter ini juga menjadi tempat ziaran di mana orang-orang penting dimakamkan. Bahkan, menurut sejumlah arkeolog, gua keramat ini dulunya merupakan tempat menakjubkan yang bisa disamakan dengan kota Romawi kuno Pompei pada jaman Neolitiko. Gua ini juga salah satu bukti yang menunjukkan bahwa masyarakat Yunani memang sangat percaya dengan hal-hal berbau spiritual. Pemirsa, gua-gua tersebut memang dipercaya sebagian orang sebagai tempat supranatural. Tetapi, apakah itu sebuah kebenaran atau hanya mitos belaka? Semuanya tergantung pada keyakinan Anda. Itulah gua-gua keramat di dunia versi on the spot. Terima kasih telah menonton!